Selamat menikmati 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 Pro Kudus Selamat menikmati 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 Setiap hari Suatu saat Yesus panggilku Menjadi pekerja Melayani Jadi saksi bagi dia Katakan dengan iman Bukan sempat pekerja La 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 Yesus ku luar biasa La 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 Dia raja segala raja La 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 Memanggilku menumpailah Adanya Hanya menugas semata La 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 Aku dipakai oleh dia La 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 Sungguh amat istimewa Menjadi saksi Kristus yang mulia Bukan sempat pekerja La 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 Yesus ku luar biasa La 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 Dia raja segala raja Dia raja segala raja La 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 Memanggilku menumpayah Adanya Hanya anugas semata La 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 Pakai olehnya La 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 Sungguh amat istimewa Menjadi saksi Saksi kristus yang mulia Sungguh amat istimewa Sungguh amat istimewa Menjadi saksi kristus yang mulia Haleluya Haleluya Ingat ini adik-adik Untuk ikut acara zoom Santai bersama kata Yang akan dilaksanakan Setiap hari Rabu Jam 7 malam Jam 7 malam Jangan sampai kelewatan Adik-adik boleh ajak adiknya Kakaknya Saudaranya Ataupun temen-temennya Untuk ikut acara ini nih Dan jangan lupa juga Untuk ajak mereka Ke ibadah kata Caranya Dengan share link video ini Ke mereka Supaya mereka juga Boleh merasakan Berkat yang sama Seperti yang diterima Adik-adik semua Adik-adik Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Melayani kita Mari kita memberikan hati Kita yang terbaik Diri kita yang terbaik Bagi Tuhan Untuk Tuhan pakai Untuk kita bisa melayani Dengan lebih sungguh-sungguh lagi Sehingga Kehidupan kita semua Kehidupan adik-adik Dan juga Kakak Inji Bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Sama-sama yuk kita nyanyiin Melayani 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 Lebih sungguh Melayani 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 Lebih sungguh Mari kita mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh lagi Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengasihi 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 Lebih sungguh Tuhan Tuhan Mengasihi 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 Melayani Menampuni Lebih sungguh Adik-adik mari kita semua lipat tangan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kalau kita semua sama-sama boleh bernyanyi menari bagi Tuhan Dan Tuhan tiba saatnya kita semua mau mempersiapkan diri kami yang terbaik bagi Tuhan Kamu mempersiapkan hati kami yang terbaik Telinga kami yang terbaik bagi Tuhan Biar Tuhan yang boleh berbicara kepada kami melalui setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan urapi juga kakak-kakak yang bertugas dalam menyampaikan firman-Mu Biar Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Boleh benar-benar merupakan firman yang datang daripada Tuhan saja Terima kasih Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Silahkan duduk adik-adik Shalom adik-adik, halo selamat pagi semua Kita ketemu lagi dan sekarang tiba saatnya kita untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan Coba kakak mau nanya dulu dong Kemarin diantara adik-adik siapa yang udah ikutan ibadah on-site? Angkat tangan Gimana rasanya akhirnya ketemu lagi dengan teman-teman Dengan kakak-kakak bisa memuji Tuhan bareng Mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Atau disini masih ada yang ibadah online? Gak apa-apa sih yang penting ingat ya adik-adik Adik-adik harus tetap beribadah Beribadah Dan kalau beribadah adik-adik harus ibadahnya dengan serius Kalau memuji Tuhan adik-adik beneran ikut memuji Tuhan Kalau mendengarkan firman Tuhan adik-adik harus fokus Harus ikut membuka Alkitab, mendengarkan bahkan kalau bisa dicatat Nah sekarang kakak mau nanya nih Baik untuk adik-adik yang ibadah online atau ibadah on-site Kakak mau nanya Coba adik-adik sebutin dong Ada apa aja sih pelayanan yang ada di selama ibadah Selama ibadah itu ada banyak loh pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak Atau teman-teman adik-adik Nih kakak kasih contoh misalnya pelayanan yang pelayanannya itu bernyanyi Atau memimpin pujian Itu adalah mereka yang memimpin pujian selama beribadah Nah selain pelayanan memimpin pujian Ada masih banyak lagi adik-adik Coba adik-adik ingat-ingat Kakak kasih waktu ya Adik-adik minimal sebutin tiga aja Pelayanan apa aja yang adik-adik biasa lihat selama beribadah Kakak kasih waktu ya Habis waktunya Gimana adik-adik adik-adik berhasil gak sebutin ada pelayanan apa aja sih selama beribadah Kita samain yuk jawaban kita Tadi satu udah ada yang pelayanan pemimpin pujian alias yang bernyanyi Lalu yang nemenin bernyanyi, yang mengiringi bernyanyi siapa? Pelayanan yang bermain musik Pelayanan pemusik Ada yang main gitar Ada yang main apa ini? Keyboard Nah itu namanya pelayanan pemain musik Lalu ada yang pelayanannya itu membawakan firman Tuhan Ada yang pelayanannya itu memimpin doa Coba disini siapa yang suka diajak kakaknya untuk memimpin doa Saat Zoom atau saat beribadah Itu termasuk pelayanan adik-adik Atau ada yang pelayanannya membagikan kantung kolektur Kalau di ibadah on-site Atau kalau di ibadah online nih ada pelayanan editor Alias yang mengedit video Lalu ada juga pelayanan rekaman Yang merekam video atau audio untuk ibadah online yang tayang di Youtube Wah ternyata banyak banget ya adik-adik pelayanan yang ada selama beribadah Nah kira-kira kenapa sih kakak nanya ini Nanya tentang ada apa aja pelayanan di ibadah atau di gereja Karena adik-adik firman Tuhan hari ini Ingin mengajak adik-adik untuk belajar melayani Tuhan Untuk belajar menjadi pelayan Tuhan Pertama-tama adik-adik harus tahu Apa sih melayani Tuhan itu Coba adik-adik pikir Melayani Tuhan itu apa sih Jadi melayani Tuhan artinya Kita itu melakukan pekerjaan untuk Tuhan Untuk gereja Tuhan Untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan Contohnya yang tadi kita udah sebutin Nah sekarang adik-adik juga harus tahu Kenapa sih Tuhan itu mengajarkan kita Atau mengundang kita untuk melayani Tuhan Coba adik-adik pikir Kenapa sih kita harus melayani Tuhan Kenapa kita harus melakukan pekerjaan untuk Tuhan Ada yang bisa tahu? Jawabannya coba adik-adik lihat kayu salib Nih gambar yang sedang ditayangkan Mengapa kakak ngajak adik-adik untuk melihat kayu salib Untuk mengetahui alasan Mengapa adik-adik harus melayani Tuhan Kita harus melayani Tuhan Karena ingat adik-adik Tuhan sudah menebus kita Tuhan sudah menebus kita dari tangan iblis Dengan darah Tuhan Yesus Dengan darah Yesus Kristus Tuhan Yesus telah membebaskan kita Dari kematian kekal Dari upah dosa yang adalah maut Menuju hidup kekal di sorga Itulah alasan yang paling mendasar Mengapa kita harus melayani Tuhan Karena yang pertama Ingat Tuhan itu sudah menebus kita Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita Yang tadinya kita harusnya masuk Kedalam kematian kekal di neraka Dia menyelamatkan kita Menjadi penghuni sorga Lalu alasan yang kedua Mengapa kita harus melayani Tuhan Karena adik-adik Tuhan itu sudah memberikan Masing-masing dari kita Kakak dan adik-adik sekalian Berbagai talenta Berbagai karunia yang bisa digunakan Untuk memuliakan Tuhan Misalnya bernyanyi Bercerita Atau bicara di depan umum Atau adik-adik memiliki sikap yang berani Untuk memimpin doa Itu semua bisa digunakan Untuk memuliakan Allah Untuk melayani Tuhan Melakukan pekerjaan Tuhan Kita baca yuk ayatnya terlebih dahulu Kita buka di 1 Petrus 4 Ayat 10 1 Petrus 4 Ayat 10 Layanilah seorang Akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus Yang baik Dari kasih karunia Allah Tuh adik-adik Jadi firman Tuhan disini Mengatakan Layanilah seorang Akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh Oleh tiap-tiap orang Jadi tiap-tiap orang itu Memang memiliki Karunia yang berbeda-beda Dan mengapa Tuhan memberikan talenta Yang bermacam-macam Agar Mereka semua Dapat saling melengkapi Saling mendukung Dalam pelayanan Tuhan Dalam pelayanan Di gereja Tuhan Ada yang pintar bernyanyi Artinya dia bisa melayani Sebagai pemimpin pujian Ada yang pintar bermain musik Artinya mereka bisa Melayani di bagian musik Tuhan memberikan mereka Talenta yang beragam Agar apa? Agar Mereka semua dapat Bisa melayani Seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang sudah Tuhan berikan Jadi coba deh adik-adik Mulai sekarang adik-adik Lihat diri adik-adik Kira-kira Talenta apa sih Yang Tuhan berikan kepadaku Talenta apa sih Yang bisa aku gunakan Untuk melayani Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Nah sekarang Kita lihat yuk Alasan ketiga Tapi sebelum itu Coba ingat-ingat dulu Tadi alasan pertama Kita harus melayani Tuhan Karena apa? Karena Tuhan Sudah Menebus kita Sudah Menyelamatkan hidup kita Dari Dosa Lalu Yang kedua Alasan kedua Karena apa? Karena Tuhan Sudah memberikan Kepada kita Talenta Karunia Yang bermacam-macam Yang bisa kita gunakan Untuk Kemuliaan Tuhan Lalu Kita lihat yuk Alasan ketiga Kita buka Di Markus 10 Ayat 45 Markus 10 Ayat 45 Karena Anak manusia Juga datang Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk melayani Dan untuk Memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi Banyak orang Jadi Alasan ketiga Mengapa kita harus Melayani Tuhan Karena Tuhan Yesus sendiri Datang Ke dunia ini Bukan untuk Dilayani Melainkan Untuk melayani Tuhan Yesus Sudah terlebih dahulu Melayani kita Tuhan Yesus Sudah terlebih dahulu Memberikan kepada kita Contoh bagaimana itu Melayani Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Melayani kita Maka dari itu Kita juga Sekarang saatnya Untuk Melayani Tuhan Nah kak Gimana Gimana sih Sikap yang Baik Sikap yang Benar Dalam Melayani Tuhan Nih adik-adik Tadi kan kakak Sudah ngasih tahu Alasan Salah satu Alasan mengapa Kita harus Melayani Tuhan Karena kita Telah diberikan Karunia Telah diberikan Kemampuan Untuk Melayani Tuhan Nah walau Demikian Walaupun kita Memiliki Kemampuan Begitu Banyak Ingat adik-adik Kemampuan itu Datangnya dari Tuhan Maka dari itu Dalam Melayani Tuhan Adik-adik Tidak boleh Sombong Tidak boleh Angkuh Tidak boleh Membanggakan Diri Karena Kemampuan yang Kita miliki Itu Berasal dari Tuhan Jadi jawabannya Bagaimana Pelayanan yang Baik itu Adalah Pelayanan Yang penuh Dengan Kerendahan Hati Seperti yang tertulis Di kisah Para Rasul 20 Ayat 19a Kisah Para Rasul 20 Ayat 19a Berbunyi Apa sih Dengan Segala Rendah Hati Aku Melayani Tuhan Jadi Pelayan Yang baik Adalah Ketika Kita Bisa Melayani Dengan Rendah Hati Dengan Tidak Sombong Walaupun Adik-adik Punya Suara Yang Bagus Aku Bisa Bernyanyi Aku Punya Suara Yang Bagus Nah Adik-adik Tidak Boleh Bermegah Diri Adik-adik Harus Selalu Ingat Bahwa Kemampuan Kita Itu Datangnya Dari Tuhan Pelayan Yang Sombong Baik itu Sombong Di hadapan Tuhan Ataupun Sombong Di hadapan Sesama Itu Tidak Akan Berkenan Di hadapan Tuhan Jadi Ingat ya Adik-adik Dalam Melayani Tuhan Adik-adik Harus Bersikap Rendah Hati Nah Kalau Misalnya Adik-adik Sudah Melayani Dengan Sikap Yang Benar Adik-adik Dengan Rendah Hati Melayani Tuhan Dengan Serius Dengan Semangat Melayani Tuhan Karena Adik-adik Tahu Tuhan Sudah Memberikan Keselamatan Tuhan Sudah Memberikan Karunia Dan Kemampuan Kepada Kita Tuhan Pasti Memberkati Adik-adik Tuhan Pasti Akan Memberkati Kita Melalui Pelayanan Yang Kita Lakukan Seperti Yang Tuhan Lakukan Kepada Sukulewi Mereka Itu Ditunjuk Tuhan Untuk Melayani Tuhan Di Tabernakal Jadi Walaupun Mereka Itu Tidak Memiliki Tanah Untuk Diusahakan Tetapi Mereka Tetap Mendapatkan Berkat Mereka Tetap Merasakan Berkat Tuhan Melalui Pelayanan Yang Mereka Lakukan Jadi Walaupun Dalam Melayani Tuhan Itu Ada Pengorbanannya Ada Pengorbanan Waktu Adik-adik Misalnya Harus Latihan Harus Siap-siap Harus Datang Lebih Pagi Kalau Kegereja Ada Pengorbanan Tenaga Nah Walaupun Kita harus Mengorbankan Beberapa Hal Tapi Ingat Adik-adik Tuhan Itu Pasti Berkenan Kepada Pelayanan Yang Baik Tuhan Pasti Berkenan Kepada Pelayanan Kita Apabila Kita Melayannya Dengan Rendah Hati Dan Tuhan Tidak Akan Melalui Pelayanan Yang Kita Lakukan Jadi Gimana Adik-adik Adik-adik Semangat Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Adik-adik Abis ini Bakal Langsung Ngomong Ke Kakak Untuk Daftar Menjadi Pelayan Tuhan Kakak Tunggu Semoga Adik-adik Mulai Dari Kecil Adik-adik Semangat Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Yuk Sekarang Kita Baca Ayat Tafalan Kita Hari Ini Diambil Dari Kisah Para Rasul 20 Ayat 19 Bagian A Kisah Para Rasul 20 Ayat 19 A Dengan Segala Rendah Hati Aku Melayani Tuhan Jangan Lupa Dihafalkan Ayat Hafalannya Yuk Sekarang Kita Akhiri Firman Tuhan Hari Ini Tipa Tangannya Tutup Mata Mari Kita Berdoa Bapak Dalam Sorga Terima Kasih Tuhan Kami Mengucap Syukur Pada Hari Ini Engkau Mengingatkan Kami Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Engkau Mengajarkan Kami Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Yang Baik Dan Benar Tuhan Tolong Berikan Kami Keberanian Berikan Kami Kemampuan Untuk Kami Bisa Menggunakan Hidup Kami Menjadi Pelayan Engkau Tuhan Sejak Kami Kecil Kami Ingin Terus Melayani Tuhan Kami Ingin Menyenangkan Tuhan Karena Engkau Telah Terlebih Dahulu Melayani Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Firman Tuhan Yang Indah Ini Hanya Di Dalam Namamu Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Sama Sama Katakan Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Dadah Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Amin Bapak Bapak Dalam Surga Kami Berterima Kasih Amin Happy Sunday and God bless you Bye 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 bye